Seorang makmak melakukan perlawanan saat tiga pria yang diduga dep kolektor atau penagih utang hendak merampas motor miliknya di kawasan kota wisata Kabupaten Bogor, Jawa Parat. Makmak itu kalap karena motor miliknya sudah lunas sejak tahun 2011. Makmak ini terlibat adu mulut dengan tiga pria yang diduga penagih utang di depan sebuah minimarket di kawasan perumahan kota wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tiga pria bersekukuh merampas motor dengan alasan telah lama menunggak. Sementara si makmak berkeyakinan motornya sudah lunas sejak 2011. Meski sudah dijelaskan baik-baik, ternyata ketiga pria ini tetap ngotot. Motor harus mereka bawa hingga terjadi perlawanan. Namun setelah makmak mengancam melaporkan aksi ini ke polisi, ketiga pria ini langsung meninggalkan lokasi. Si orang itu dengan yakinnya bahwa saya punya hutang, sedangkan saya tidak merata, akhirnya kita kekotok-kotokan. Kita kekotokan, waktu itu saya kekotokan punya teman di salah satu payment yang dia menyebutkan bahwa saya punya hutang di situ. Saya telpon teman saya dan dia langsung cross-check di bank itu, di finance itu, bahwa telpon lagi ke saya, bahwa saya bersih nama saya. Saat ini warga mengaku aksi premanisme penagi hutang atau debt collector sudah sangat meresahkan. Bahkan tak jarang para penagi hutang melakukan aksi anarkis hingga menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supliatna, E-News melaporkan.